Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anita Adiaksa dari Prodi Biologi Angkatan 2021 dengan NIM 1308-6210-12 Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai makroalga laminaria dalam rangka pemenuhan tugas PBL mata kuliah Fikologi Sebagai mahasiswa biologi, tentu kita sudah tidak asing dengan istilah alga Alga dibagi menjadi dua, yaitu makroalga dan mikroalga Apa yang dimaksud dengan mikroalga? Mikroalga merupakan alga yang ukurannya sangat kecil membutuhkan bantuan alat canggih seperti mikroskop untuk melihatnya bersifat eukaryotik dan bersel tunggal Lalu, apa yang disebut dengan makroalga? Makroalga merupakan tumbuhan tingkat rendah yang tidak memiliki organ akar, batang, dan daun yang sejati Tumbuhan laut tingkat rendah yang hidup di laut diberi nama alga laut atau kita lebih sering mengenalinya dengan istilah seaweed Nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai alga laminaria Berdasarkan taksonominya, alga laminaria masuk ke dalam Dalam bahasa asing, laminaria juga dikenal sebagai devil's apron, horsetail kelp, fingered kelp, kelp, orweed, sea girdle, sea tangle, atau tangleweed Lalu, apa aja sih yang menjadi karakteristik dari alga laminaria? Satu individu alga laminaria itu panjangnya bisa mencapai 2-3 meter loh teman-teman Alga laminaria memiliki struktur yaitu blade atau yang serupa daun Stipple yang serupa batang Dan holdface yang serupa akar Lalu sesuai dengan taksonominya, alga laminaria ini termasuk ke dalam kategori alga coklat Bagaimana struktur holdface dari alga laminaria? Struktur holdface dari laminaria adalah berbentuk cakram Karena fungsinya sebagai perkat Supaya dia tidak lepas dari substratnya yang berupa bebatuan kecil atau bebatuan besar Lalu bagaimana dengan stipe atau organ yang menyerupai batang pada alga laminaria? Stipe pada alga laminaria ini ada 2 jenis Yaitu yang pertama ada yang lembut dan dentur Lalu yang kedua ada yang kaku dan kasar Umumnya alga laminaria memiliki single front atau pelepah tunggal Yang strukturnya akan melebar di bawah atau di bagian dekat stipe Dan meruncing di bagian ujungnya Namun ada juga beberapa alga laminaria yang frontnya nanti akan bercabang Dan umumnya cabangnya itu akan membentuk 3-8 blades Lalu jaringan meristem pada alga laminaria terdapat pada bagian dasar front Atau yang paling dekat dengan stipe Bagaimana dengan habitat atau lingkungan hidup laminaria? Laminaria mudah ditemukan di sepanjang pantai air dingin Atlantik dan Samudera Pasifik Laminaria tumbuh di perairan laut dan dapat beradaptasi pada daerah tidal, intertidal, dan zona laut dalam Lalu bagaimana dengan sistem reproduksi dari alga laminaria? Alga laminaria pada fase sporofit akan bersifat diploid dan pada fase gametofit akan bersifat haploid Sporofit akan memproduksi spora yang bersifat haploid dari proses meiosis Lalu gametofit akan memproduksi gamet haploid dari proses mitosis Proses gametofit akan memunculkan gamet jantan yaitu sperma dan gamet betina yaitu telur Kedua gamet ini kemudian akan memasuki fase fertilisasi untuk membentuk zigot yang nantinya akan berkembang menjadi sporofit Bagaimana dengan manfaat dari makroalga laminaria? Tentu saja laminaria ini memiliki banyak sekali manfaat yang dapat dimanfaatkan di berbagai bidang Salah satu manfaat alga laminaria yang paling umum adalah sebagai sumber makanan Alga laminaria umumnya dimanfaatkan sebagai pengental dalam industri lem, tekstil, pelapis kertas, dan pasta gigi Selain itu alga laminaria juga cukup populer digunakan dalam industri farmasi Alga laminaria mengandung phucoidan yang dapat bereaksi dengan berbagai growth factor Yang berperan sebagai proses pembentukan fibroblast kulit yang berperan dalam memproduksi kolagen Alga laminaria juga dimanfaatkan sebagai obat, salah satunya untuk proses kuretase Karena laminaria mengandung iodium, jenis mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu membuat hormon tiroid Pemanfaatkan alga laminaria yang paling baru adalah penggunaannya sebagai sumber dari bioful Hal ini dikarenakan terdapat kandungan abu yang tinggi pada makroalga laminaria Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mau dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh